Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa dengan kami kembali di NE channel di kesempatan video kali ini saya akan bagikan cara mematikan update windows 10 yang secara otomatis terupdate nah sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang cara mematikan update windows 10 ini namun kali ini caranya berbeda dan tidak sama dengan video yang sebelumnya nah disini caranya kalau video yang sebelumnya seperti yang ada di pojok kanan atas ini menggunakan gpedit msc namun kali ini saya menggunakan regedit nah untuk caranya seperti apa simak videonya berikut ini sampai selesai supaya nanti teman-teman paham dan bisa melakukannya sendiri di laptop kalian oke lanjut ke caranya nah disini pertama kali yang kita lakukan adalah kita menekan tombol R windows R pada keyboard kemudian kita ketikan regedit seperti ini kemudian kita klik ok selanjutnya kita masuk ke bagian high key local machine yang ini kita klik kemudian kita pilih software kita klik software nah di bagian ini kita klik kemudian kita pilih di bagian policies gitu seperti itu nah seperti ini kita klik bagian policies ini kemudian klik microsoft oke kita klik selanjutnya di bagian microsoft kita pilih windows selanjutnya kita pilih klik kanan disini bukan kita pilih klik kanan di bagian windowsnya kita lebarkan dulu biar tampilannya jelas di bagian windows ini klik kanan kemudian kita pilih new pilih key klik kemudian kita kasih nama windows update seperti yang ada di video ini contohnya kita kasih nama windows update kemudian selanjutnya kita tekan enter kalau sudah kemudian kita klik kanan lagi di windows update nya kita new pilih key kemudian kita kasih nama AU kemudian kalau sudah enter lagi nah di dalam AU ini disebelah kanannya kita klik kanan new kemudian kita pilih di word 32 bit value kita klik ini kemudian kita rename atau kakti agati namanya menjadi no win no auto update seperti yang ada di video ini contohnya kemudian kalau sudah kita enter kemudian kita klik dua kali atau double klik yang kita buat no auto update ini nah di bagian value data ini yang sebelumnya 0 kita ganti angka 1 kemudian kalau sudah kita klik ok nah kita klik ok kemudian kita close semuanya selanjutnya tinggal kita restart komputer kita nah ketika sudah di restart insyaallah nanti laptop yang menggunakan windows 10 tidak akan melakukan automatic update lagi nah demikian cara mematikan automatic update windows 10 semoga apa yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh